Arjen Robben akan dampingi Sinteyong lati striker Indonesia. Setelah Yom Kihun, timnas Indonesia tidak tanggung-tanggung, mendatangkan ex-pemain legendaris Belanda Arjen Robben, untuk melatih khusus striker-striker Indonesia, agar lebih tajam dalam penyelesaian akhir. Arjen Robben, yang pernah cemerlang ketika bermain sebagai pemain sayap timnas Belanda, dan juga klub-klub ternama Eropa seperti Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid dan Bayern Munich, membenarkan ajakan Sinteyong ini dalam sebuah wawancara di Youtube. Ya benar, saya siap menjadi pelatih timnas Indonesia, karena saya melihat tim ini memiliki potensi yang sangat besar. Karena itulah, saya bersedia melatih timnas Garuda, kata Arjen Robben, dalam wawancara tersebut. Saya ingin melatih teknik dan taktik, agar para pemain timnas Garuda, bisa memanfaatkan peluang, melakukan pergerakan tanpa bola, serta menyelesaikan permainan, kata ex-pemain timnas Belanda tahun 2003 sampai tahun 2017 ini pula. Dari 77 kali bermain di timnas Belanda, Arjen Robben mencetak 26 gol buat negerinya. Arjen Robben 40 tahun, kemungkinan didatangkan timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting melawan timnas terbaik di Asia, Jepang serta Arab Saudi di Gelora Bung Karno, pada tanggal 15 Oktober 2024 dan tanggal 19 Oktober 2024 di pertandingan penyisihan grup C Asia, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika. Jika jadi datang, maka Arjen Robben diharapkan menggantikan peran pelatih Korea, Yom Ki-hun, yang beberapa saat belakangan ini melatih khusus, dan mempertajam penyelesaian akhir, pemain-pemain striker Indonesia seperti diminta pelatih kepala Sinteyong. Kedatangan Arjen Robben dalam waktu dekat, jika benar terjadi, merupakan salah satu saja dari langkah revolusioner yang terjadi di sepak bola Indonesia, setelah membanjirnya arus naturalisasi, yang tak hanya membangkitkan gelombang pro-timnas, akan tetapi juga suara kontra di dalam negeri. Meski demikian, fenomena naturalisasi di timnas Indonesia ini, sudah terlanjur, kalau mau diperdebatkan. Ini sudah suatu kenyataan yang sudah terjadi, dan tidak bisa ditarik mundur lagi. Justru di negeri-negeri kawasan Asia seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, pesatnya kemajuan timnas Indonesia ini malah membangkitkan iri. Selama ini, timnas-timnas Asia melakukan naturalisasi pemain-pemain dalam usia matang, atau bahkan merekrut mereka yang sudah tak bermain lagi di timnas. Pemain-pemain yang sudah memasuki usia pensiun. Sementara, timnas Indonesia justru banyak merekrut pemain-pemain yang masih berusia muda, dan juga pemain-pemain produktif. Bahkan mulai merambah pemain-pemain grade A Eropa, seperti Jay Itses dan Miss Hilgers. Sejumlah pengamat sepak bola tanah air, melihat Kevin Dix 27 tahun, yang kini juga diincar untuk main di timnas, adalah pemain grade A plus Eropa. Juga pola harus berdarah Indonesia. Suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh negeri-negeri lain di kawasan seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Sebaliknya Indonesia, justru secara tradisi, banyak pemain-pemain berdarah Indonesia, yang bermain di klub-klub Eropa dan tinggal di sana. Apapun komentar orang terhadap pemain berdarah Indonesia di Eropa, begitu sudah dinaturalisasi, dia menjadi warga negara Indonesia yang berhak memperkuat tim nasionalnya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan pendapat kamu di komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.